Melekan Allah yang mendapatkan kepuasan spiritual Wau tidak, 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 wau tidak Masalah ini, samum ini, hayat yang menurut para ulamat DPD LDI Kota Bandung memberikan pembekalan kepada perada ide ia LDI sekota Bandung Kegiatan dengan tema meningkatkan kompetensi dalam penerapan dakwah yang menunjukkan ini Bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang aling, dakwah serta ahli dalam berdakwah Dalam sambutannya, Ketua MUI Kota Bandung K.H. Nifte Farid mengapresiasi langkah LDI Dalam melakukan kedarisasi para pendakwah Ia mendukung LDI dalam mencetak para pendakwah yang menyebar luaskan gerendakwah atau dakwah yang menunjukkan Saya pertama menyampaikan apresiasi ke lembaga-lembaga yang mengadakan kandarisasi untuk para pendakwah Karena umat memerlukan para pendakwah Hal yang sangat penting yang diajarkan oleh agama seperti misi Rasulullah diutus dakwah untuk membawa rahmatan lelah Kasih sayang bagi seluruh alam Ucapan, perbuatan, sikap dan memberikan kenyamanan kepada orang lain tanpa melanggar peraturan-peraturan agama Jadi mengajak masyarakat menjadi muslim yang baik, menjadi warga negara yang baik Dan senang kepada persaudaraan sebangsa dan setenai Tidak hanya KE Haji Mesta, kegiatan ini turut mengundang Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bandung KE Haji Tata Sukayat Pencerama Kondang yang aktif berdakwah ini mengungkapkan Dalam berdakwah perlu menggunakan prinsip manajemen Pembinaan bagi para da'i dan da'inya yang sangat baik Karena dakwah kita mesti menggunakan prinsip-prinsip manajemen Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, dan ada monitoringnya Selama ini dakwah-dakwah kita masih dilaksanakan secara individu, pribadi masing-masing Yang tidak punya perencanaan yang baik, kita tidak punya peta dakwah yang baik Sehingga kita tidak bisa membuat solusi-solusi alternatif dari problem-problem keumatan Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Bandung, Edi Sunandar berharap Dengan adanya kegiatan ini memberikan wadah untuk generasi muda LDI Untuk menjadi pribadi yang profesional religius di masa mendatang Kemudian kami juga disini melakukan pembekalan untuk da'i dan da'i Supaya para da'i dan da'i pun bisa menyesuaikan diri bagaimana caranya Untuk meramut atau melakukan pembinaan kepada generasi muda kami Harapannya melalui kegiatan ini para da'i dan da'i LDI Jazakumullahu khairah Telah menonton